Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin kue mangkok tanpa tape Ini kuenya cantik, mekar dan juga empuk Nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, simak terus videonya sampai selesai ya Bahan-bahannya 130 ml santan 4 sendok makan gula pasir Selanjutnya, 1,4 sendok teh garam Lalu ini kita masak sampai gula larut Nah ini gulanya sudah larut teman-teman, matikan api kompor dan ini kita tunggu hingga dingin atau suhu ruang Selanjutnya, di wadah lain, siapkan 8 sendok makan tepung beras Berikutnya, 5 sendok makan tepung terigu, ini di awal saya masukkan 4 sendok makan dulu ya Kemudian 1 sendok teh ragi instan, saya pakai merek Vermipan Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya, masukkan santan yang sudah dingin atau suhu ruang, masukkan secara bertahap Lalu aduk sampai tercampur rata Tambahkan lagi santannya dan aduk lagi sampai tercampur rata Pastikan tidak ada tepung yang mengumpal atau mengerindil Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh vanili cair Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian masukkan lagi santannya, masukkan semuanya ya Lalu aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang mengumpal Nah ini teman-teman, saya tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigu Karena ini masih encer, jadi tepung terigunya 5 sendok makan ya Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata teman-teman Selanjutnya, tutup dan diamkan selama 60 menit Setelah 60 menit, ini adonannya sudah mengembang Lalu aduk lagi untuk mengeluarkan udaranya dan aduk sampai tercampur rata dan mulus seperti semula ya Nah ini adonannya sudah mulus seperti semula Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh baking powder Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya, tambahkan pewarna makanan Saya pakai warna merah rose Tambahkan secukupnya ya Untuk warnanya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Lalu aduk lagi sampai warnanya tercampur rata Nah ini warnanya sudah rata teman-teman Selanjutnya, saya pindahkan ke gelas takar Supaya nanti mudah memasukkan ke dalam cetakan Nah ini adonannya sudah siap untuk digunakan Sebelumnya, panaskan kukusan dan cetakannya Untuk cetakannya tidak perlu dioles minyak ya Kemudian masukkan adonan yang sudah kita buat tadi Jangan lupa diaduk dulu sebelum dimasukkan ke cetakan ya Isiannya penuh seperti ini ya teman-teman Supaya hasilnya mekar sempurna Dan ini cetakan yang terakhir Tidak penuh Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya Nah dari satu resep ini Hasilnya 6 mangkok seperti ini teman-teman Selanjutnya, kukus selama 15 menit Dengan api paling besar Setelah 15 menit dikukus Nah ini hasilnya teman-teman Kue mangkoknya mekar Langsung saja keluarkan dari kukusan Nah ini dia kue mangkok yang sudah dikukus tadi teman-teman Ini kita tunggu hingga dingin Setelah itu baru keluarkan dari cetakan Nah ini mangkok yang tidak penuh tadi teman-teman Hasilnya tetap mekar Tapi ini tidak menonjol keluar Setelah kuenya dingin Langsung saja keluarkan dari cetakan Ini saya bantu menggunakan tangkai sendok Lanjut, keluarkan lagi kue yang lain Lakukan sampai selesai ya Nah ini hasilnya teman-teman Setelah dikeluarkan dari cetakan Dan ini siap untuk disajikan Yuk mari kita coba Ini tekstur kuenya empuk Lembut Bagian dalamnya seperti ini teman-teman Matangnya merata Dan ini bisa dilihat benar-benar empuk Kita coba ya Hmm Enak teman-teman Manisnya juga pas Dan hasilnya lembut Ini benar-benar cocok untuk Ini dijualan ataupun cemilan di rumah Atau bisa dijadikan sebagai sajian di acara keluarga Jangan lupa cobain ya Ini cara membuatnya mudah Bahan-bahannya juga simpel Nah sekian dulu resep hari ini Kalau teman-teman suka videonya Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih